Nama saya Alexa Daniel, saya 18 tahun, disini saya melambangkan Drupadi yang kuat dan pemberani. Menurut kamu Drupadi itu gimana sih? Menurut saya Drupadi adalah sosok wanita yang tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki sisi feminist yang feministnya mandiri. Mandiri, aku dari SD sebenarnya udah nari, tapi narinya nari-nari yang kayak nari ya ecek-ecek gitu, kayak dubidu gitu-gitu, nah tapi aku udah mulai serius, mulai pengen nari tuh dari SMP. Dari SMP aku udah ikut-ikut lomba, habis itu ikut S-school dance, habis itu aku udah mulai ikut yang kayak dance, diperkenalin sama guru-guru, banyak kan guru-guru ganti, ganti-ganti guru maksudnya. Terus abis itu SMA mulai keluar ke Jakarta, kan aku tinggal di Jakarta, cuman disini ngekos gitu kan. Ya jadi di Jakarta itu aku mulai keluar tuh kayak ikutin sekolah, bukan sekolah sih, kayak akademi di sanggar, sanggar di luar, abis itu ikutin workshop-workshop, ikutin apa, disitu mulai ada koneksi-koneksi, terus mulai kenal-kenal juga, terus nari-nya juga jadi udah mulai improve-improve gitu. Tapi kebanyakan sih nari aku juga lebih ke hip-hop dan modern gitu, jadi tradisional aku juga belajar di sekolah, cuman untuk kayak kontemporer kayak gini aku juga jarang, jadi ini sangat oportunitas yang wow. Aku pengen ikut Drew Padi, selain karena aku suka banget seni, disini juga oportunitas untuk bekerja bersama Petik dan Sejiwo Tejo itu sangat wow gitu. Dan gimana ya, seninya tuh disini yang aku dapetin tuh beda banget dari seni yang biasa aku dapetin di nari-nari seperti biasa gitu. Emang kenapa seni yang luar? Kalau yang biasa tuh lebih ke modernisme gitu loh. Disini tuh lebih ke melambangkan, menceritakan sesuatu, tapi tradisional. Jadi dapet banget gitu indonesianya gitu ya. Menurut aku seni pertunjukan di Indonesia sekarang tuh kebagi dua. Contohnya di Jakarta. Nggak deh, ya di Jakarta deh, Jakarta dulu. Kalau Jakarta lebih ke komersil menurut aku. Jadi aku juga pernah ikut Jakarta Forming Arts Community. Mereka tuh lebih ke gimana menarik masa untuk nonton. Gimana caranya ini tuh harus keren, ini tuh harus teratur, harus bagus, ini harus kayak ngikutin kayak di luar negeri gitu. Skripnya bener-bener yang kayak bahasa Inggris gimana-gimana, tradisinya juga yang kayak gitu-gitu. Gimana, karena orang-orang di Jakarta kan juga pasti otaknya udah kayak terglobalisasi gitu kan sama barat-barat gitu. Nah, bedanya kan tuh lagi yang aku temuin di Bandung itu, beda di Bandung itu yang aku temuin mereka tuh lebih ke, yaudah mau ada yang nonton atau enggak, yaudah yang penting kita udah tampil sebelah ini kita. Dan mereka tuh lebih ke, bukan komersil, yang penting ini seninya gitu loh, ini seninya tuh gimana gitu. Jadi kayak misalnya kayak kabaret gitu-gitu kan, kalau misalnya kabaret cerita-ceritanya juga cerita-cerita walaupun cerita biasa, tapi yang penting kayak actingnya, seninya gitu loh. Kayak gitu sih. Mungkin ini ya, apa, yaudahlah dunia, maksudnya dunia udah berkembang gitu kan, udah. Takutnya kalau misalnya kita stay di tradisi lama juga, ntar kayak orang-orang jadi bosen, atau ngeliat seni kayak ya seni sekarang gitu-gitu aja, atau enggak kayak seni sekarang biasa banget gitu. Kalau misalnya kita nggak jadi berkembang gitu, jadi orang nggak jadi tertarik sama seni lagi takutnya. Tapi di suatu sisi, tradisi gitu juga harus dipertahankan juga, soalnya itu yang menunjukkan seni sebenarnya sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.